jadi pertama aku membuat selip nut dulu tapi sebelumnya aku sisai benang sedikit agak panjang ya segini kita buat selip nut lalu buat rantai tiga kita buat SC di rantai pertama disini kita ambil benang dan keluarkan selanjutnya kita ambil dua serat kita putar sedikit ya disini kita ambil dua serat ini ambil benang lagi dan keluarkan kita putar sedikit disini ada dua serat benang satu dan dua ambil benang keluarkan ada dua serat ambil benang dan keluarkan putar sedikit disini ada dua serat kita masuk kita ambil benang ambil benang lagi dan keluarkan kita putar sedikit lagi disini dua serat ambil benang ada dua serat lagi ambil benang kita putar ambil benang ambil benang ambil benang lagi oke lakukan terus ya sampai panjang jangan lupa diputar dan ini sudah panjang untuk panjang menyesuaikan ya ini seratus enam saya potong benang saya sisakan untuk menjahit dan ini hasilnya selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati